DPR AS menyetujui resolusi yang mengatakan bahwa Presiden AS harus meminta persetujuan dari Kongres. Persetujuan ini dibutuhkan sebelum melakukan aksi militer lanjutan dengan Iran. Menurut Ketua DPR AS Nancy Pelosi, langkah resolusi ini diharapkan bisa mencegah Trump terlibat konfrontasi dengan Iran. Menurut Nancy, hanya Kongres yang berhak untuk menyatakan perang. Dalam pemungutan suara yang digelar Kamis malam waktu setempat, sebanyak 224 anggota DPR setuju resolusi, sementara 194 anggota Kongres lainnya menolak. Meski resolusi ini diinisiasi oleh Partai Demokrat, namun faktanya ada tiga anggota Partai Republik yang ikut menandatangani resolusi tersebut. Jangan mengatakan niat untuk apa yang ini tidak melakukan, membaiki apa yang ini lakukan untuk membuat suara untuk bersonai. I urge a yes vote.